SDI The Humanity Surabaya Berlokasi di Jalan Ketintang Barat 1, No. 27, Surabaya SDI The Humanity memiliki visi terbentuknya generasi robbani yang berprestasi dan mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Candra Murwi, Kepala SD Islam Terpadu Hilmani Beserta di Klub Pemuatan Kepala Sekolah Moda Daring Angkatan Ketiga Kelas D Jatim 66 Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat masalah terkait dengan kejenuhan anak dalam belajar daring Seperti kita ketahui bersama bahwa pembelajaran dari ini telah kita lalui kurang lebih selama 8 bulan Mulai pertengahan Maret yang lalu sampai detik ini Tentunya banyak hal yang terjadi Segala aspek terkena dampaknya Khususnya dalam hal pendidikan Anak-anak mau tidak mau mereka harus belajar di rumah Ketika di rumah pun mereka banyak kendala Ada yang karena orang tuanya tidak bisa mendampingi Mungkin juga karena keterbatasan sarana-prasarana dan lain-lain Dan tentunya mereka pada saat ini mengalami titik jendung Ketika mengikuti pembelajaran Banyak yang tidak ikut bergabung di Zoom maupun di Google Meet yang dilaksanakan oleh guru Oleh karena itu kami SD Islam Tepat Bungil Mani berupaya semaksimal mungkin Bagaimana caranya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik Salah satunya adalah melalui pembelajaran secara live Yang mana saat pembelajaran live itu Guru bisa menggunakan berbagai metode Apakah dengan menerakan langsung Di situ juga ada papan tulis Sehingga anak-anak bisa melihat langsung gurunya Komunikasi langsung dengan gurunya Walau secara online Kemudian juga di situ Anak-anak juga bisa melaksanakan Mengerjakan kuis secara langsung Atau juga guru menampilkan media-media yang lain Saat live tersebut Tujuan dari pelaksanaan Rencana pengembangan sekolah ini atau RPS ini adalah Mengatasi kejenuan siswa dalam pembelajaran garing Bagaimana kegiatan yang dilakukan di SD Islam Tepat Bungil Mani Mari kita ikuti tayangan berikut ini Selamat menyaksikan Kondisi pandemi COVID-19 Menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh Berbagai program pembelajaran daring dan muri Dilaksanakan oleh SDT Ilmani Melalui beberapa metode diantaranya Pembelajaran melalui Google Classroom Video call WhatsApp Serta pembelajaran live melalui Google Meet Ataupun Zoom Pembelajaran secara live melalui Zoom ataupun Google Meet Memakinkan guru untuk melakukan review materi plus Dan juga melakukan review pembelajaran yang telah diajarkan Selama pekan tersebut Langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan pembelajaran live melalui Zoom Sebagai salah satu rencana pengembangan sekolah adalah sebagai berikut Langkah pertama Sosialisasi kegiatan rencana pengembangan sekolah oleh kepala sekolah kepada guru Serta membentuk tim pelaksanaan rencana pengembangan sekolah Langkah kedua Pembuatan jadwal pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang dikutupkan Langkah berikutnya Menyiapkan media pembelajaran dan sarana-prasarana pembelajaran Pelaksanaan rencana pengembangan sekolah Langkah pertama yang dilaksanakan yaitu guru memberikan jadwal di grup WhatsApp kelas masing-masing Serta guru mengingatkan orang tua siswa sebelum kegiatan pembelajaran live dilaksanakan Langkah berikutnya Guru menyapa santri, menanyakan kabar, melakukan absensi kehadiran, berdoa bersama terlebih dahulu Dan dalam pembelajaran, guru dapat mengamati respon siswa saat mengikuti pembelajaran Untuk mengatasi kejenuhan siswa saat melaksanakan pembelajaran secara live Guru bisa memberikan alternatif media pembelajaran interaktif seperti Nearpod, Quizzes, Kahoot, dan media interaktif lainnya Salah satu media pembelajaran interaktif yang digunakan adalah Nearpod Nearpod merupakan salah satu media pembelajaran interaktif Di mana tersedia berbagai fitur menarik yang akan menunjang pembelajaran Contoh fitur yang ada di dalam Nearpod diantaranya Path Simulation Di mana siswa bisa langsung mempraktikan bagaimana penerapan pembelajaran matematika dan IPA Kemudian fitur berikutnya yaitu Nearpod 3D Yang memungkinkan guru untuk memberikan gambaran visualisasi 3D Seperti alat pendengaran, kemudian alat organ tubuh manusia, dan berbagai alat evaluasi pembelajaran Juga diberikan di dalam aplikasi Nearpod Dengan animasi yang menarik dan juga berbagai fitur yang sangat menunggu pembelajaran diharapkan Nearpod adalah salah satu media pembelajaran interaktif yang digunakan pada saat Zoom Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Guru bisa langsung melakukan evaluasi pembelajaran saat pembelajaran live berlangsung Di mana evaluasi tersebut diharapkan dapat mengetahui hasil belajar siswa Ketercapaian hasil belajar Dan mengukur keterlaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran yang dilaksanakan Lebih suka Zoom, kenapa? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa games Yang ada gamesnya, kenapa? Karena lebih sering gitu Jadi lebih senang pembelajaran yang live daripada video, daripada Google Classroom gitu Bisa langsung berinteraksi dengan ustazah juga Lihat teman-temannya juga Langsung, besok ada live ini langsung, oh iya jam berapa gitu Lihat gitu Jadi mantelinya lebih cepat paham gitu ustazah Setelah dilakukan pembelajaran dengan media Nearpod via Zoom Anak-anak menjadi lebih antusias dan semangat mengikuti pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh